kembali lagi bersama saya di channel wajizekta tutorial nah di video kali ini saya mau coba buat tutorial karena ada juga request dari teman-teman saya akan coba buat untuk di POCO X3 Pro MIUI 13 Android 12 kita akan coba dia ubah menjadi 90hz teman-teman seperti itu ya ini caranya hampir sama seperti tutorial yang saya sudah buat di channel ini ya ataupun di channel wajizekta seperti itu sih sebetulnya cuman disini mungkin teman-teman masih bingung ya Oke kita akan coba ya disini saya coba tes di MIUI 13 Android 12 apakah bisa atau tidak teman-teman Oke nah disini kita akan memanfaatkan aplikasi set edit nah disini saya sudah aktifkan untuk monitor dari refresh rate ya disini refresh rate nya saya di 120hz teman-teman ya sudah saya kunci disini dan kita akan coba kunci di 90hz dan apakah nanti ketika kita coba putar YouTube dia akan terkunci di 90 dan nanti kita akan coba kombinasikan dengan mode speed ya atau speed mode teman-teman seperti itu Oke disini seperti biasa kita langsung saja masuk ya ke dalam aplikasi set edit nah teman-teman nanti bisa download download saja di Playstore aplikasi ini gratis teman-teman ya Oke nah seperti ini Nah kita nanti akan fokus di sistem tabel dan juga di eh global table ataupun di sekurah tabel jadi kita akan coba nanti manfaatkan tiga tabel tersebut nah bagi teman-teman disini di jika disk you table ini kita nggak bisa masukkan setting atau kita modifikasi data atau settingannya nah berarti teman-teman belum unlock untuk aplikasi set editnya Oke nah kalau misalkan teman-teman belum unlock itu harus di unlock dulu Nah teman-teman nanti bisa cek saja link di deskripsi itu tutorial terbaru di MIUI 13 cara unlock global table ya ataupun secure table seperti itu Oke disini kita akan fokus dulu di bagian sistem tabel nah seperti yang sudah kita ketahui kita akan terfokus ke bawah disini ya Nah kita cari disini ada user refresh rate Nah kita coba lihat disini dari U ya Oke nah kita coba disini nah ini dia teman-teman ada ya user refresh rate disini terdeteksi di 120 kemudian di atas ini juga ada teman-teman ini ada peak refresh rate refresh rate teman-teman coba kita lihat disini ya dari P ya Eh coba lihat dulu disini mana ya kok nggak ada nih teman-teman ke sebentar 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 mana ya Oke nah disini kita nggak nemu nih teman-teman peak refresh rate mungkin nanti kita akan coba masukkan disini untuk peak refresh rate kalau misalkan di sini kita tidak bisa eh kunci di 90fps Oke nah syarat pertama disini kita akan ubah menjadi 90fps atau 90hz kita harus ubah dulu ya teman-teman ini ke 120 seperti itu ya harus keubah dulu ke 120 oke disini kita coba user refresh rate nya disini kita ubah dulu menjadi 90 teman-teman ya ini kita ubah value-nya menjadi 90 set nah ya seperti ini dia masih tetap di 120 teman-teman eh kita back dulu kita keluarkan oke nah sekarang ini sudah berubah nih udah berubah menjadi 90 berarti ya udah ini udah berubah menjadi 90 teman-teman ya dia constant di 90fps dan disini kita akan coba masuk ke dalam aplikasi YouTube apakah dia akan turun menjadi 60 oke ya turun menjadi 60 ya tuh lihat menjadi 60 Nah selanjutnya disini kita akan coba ehm aktifkan speed mode teman-teman ya kita aktifkan speed mode disini ya ini di MIUI 13 Android 12 masih work ya masih bisa gitu teman-teman kemudian disini kita langsung saja masuk ke dalam secure table di secure table disini kita lihat di paling bawah ada speed mode enable speed mode enable ini kita ubah value-nya menjadi angka 1 ya seperti ini save Oke udah nah cara aksesnya karena kita sudah akses secure eh di secure table ya untuk mengaktifkan di opsi developer jadi kita nanti harus masuk ke opsi developer teman-teman ya kita masuk ke opsi developer ke sini masuk kemudian setelan tambahan ke opsi pengembang kita cari di paling bawahnya power monitor ini ada speed mode teman-teman ya ini speed mode oke kita aktifkan nah seperti ini kemudian kalau misalkan disini Bang saya belum unlock eh set editnya nih masih belum bisa akses secure table ataupun global table enggak papa teman-teman nanti fokus hanya di satu aja di sistem tabel disini ya di sistem tabel nah selanjutnya teman-teman nanti ke bawah sini cari ada mode speed atau speed mode kita cari disini ya S dari S nih oke nah ini ada speed mode speed mode-nya ubah saja menjadi satu value-nya udah ini udah berubah ya udah menjadi satu karena tadi kita ubah di opsi developer speed mode 1 kemudian user refresh rate ubah menjadi 90 dan disini tanpa harus memasukkan script peak refresh rate nah di sebagian smartphone salah satunya di HP apa ya saya lupa itu harus ubah menjadi atau kita harus memasukkan settingan peak refresh rate di sistem tabel ini baru dia akan terkunci 90 ya seperti itu ada yang seperti itu tetapi di Poco X3 Pro saya di MIUI 13 Android 12 kali ini yang terbaru ini enggak perlu jadi cukup user refresh rate kita ubah menjadi 90 dan untuk speed mode kita ubah menjadi value-nya satu oke udah jelas ya teman-teman ya nah disini kita akan coba masuk ke dalam YouTube ya jangan lupa disini nanti kita clear dulu resen aplikasinya nah ini sudah anteng 90 dia nggak bakalan nyampe melebih angka 90 teman-teman ya ini udah di 90 kemudian dan kita coba cek di aplikasi YouTube ya aplikasi YouTube kita masuk ke aplikasi YouTube nah dia sekarang tetap di 90 teman-teman ya nah dia tetap di 90 nggak turun tadi kan sempat tuh jadi 60 jadi scroll scroll disini udah enak teman-teman ya kemudian kita coba masuk ke Instagram oke Instagram juga udah 90 tuh dia 90 ya nah disamping ini udah di 90 fps 90 hertz apa sih kenapa sih bang kok udah udah enak di 90 di 120 kenapa ingin jadi 90 nah alasannya sebetulnya di 90 hertz saja itu sudah nyaman banget layarnya teman-teman nah kenapa kita coba ubah menjadi 90 nah ini termasuk untuk menghemat baterai juga biar tidak apa ya biar tidak terlalu boros gitu loh jujur aja ya kalau misalnya kita menggunakan refresh rate 120 itu borosnya itu kerasa banget teman-teman seperti itu ya Nah kalau misalkan disini teman-teman yang udah terbiasa merama menggunakan refresh rate 120 hertz dan diubah menjadi 90 hertz sebetulnya itu perbedaannya sih enggak terlalu signifikan ya jadi perbedaan pergerakannya itu enggak terlalu jauh lah seperti itu cukup di 90 hertz juga cukup teman-teman seperti itu ya Oke jadi disini di Poco X3 Pro dia walk atau bisa teman-teman ya ini di MIUI 13 12-12 diubah menjadi 90 hertz dan juga konstan ya dia bisa stack atau terkunci di 90 di semua aplikasi yang ya aplikasinya juga harus yang support ya kalau aplikasinya enggak support ya enggak bisa gitu teman-teman ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya di tutorial kali ini mudah-mudahan jelas sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke jadi mantap nih jadi lebih sedikit hemat baterai mantap abun oke